ini lho ya ini saya penelusuran di dalam sungai ini saya akan mencari sebuah situs candi kuno diduga peninggalan kerajaan kediri yang masih ada sampai sekarang ini saya sambil kecek ini kecapek 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 di sini airnya sangat jauhernih sekali wadam teles kayak banyu kulkas cuma di sini juga rombok sekali di sini masih banyak ya garangan luwak itu masih banyak di sini nih saya mencari sebuah candi kuno ini ya ini bata-batanya sangat besar-besar sekali ini peninggalan leluhur kita dulu yang masih ada nah ini ini tepatnya berada di sungai ini bata-bata kuno ini besar-besar sekali ini lho kau gede-gede potoy saat demdem jadi perbandingannya dengan bata sekarang itu bata sekarang tuh lima bata kuno dulu itu satu tuh ini ini tebalnya itu kira-kira ya lima sentian lima senti terus panjangnya sekitar itu lima puluh senti nah ini belebek ini wombok-wombok gede-gede kandel-kandel ini madein orang dulu jadi orang dulu itu memang sakti-sakti mandera guna batanya masih ada sampai sekarang soalnya orang dulu tuh sakti-sakti bisa ngilang celing gitu Oh ini bata-batanya Apakah di sini dulu ada sebuah candi yang sangat besar Apakah di sini dulu ada petirtaan kuno juga seperti ini Hai karena apa di sini ada bata-bata kuno yang sangat besar-besar sekali Hai cemak posisinya ini ditumbuhi rumput-rumputan ini lu seperti ini ini masih utuh ya ini posisinya di sungai Oh masih utuh Hai tempatnya berada di sungai kita akan lanjutkan lagi mencari bata-bata kuno yang sangat Hai buahnya sekali di sini cemak kondisinya sudah terpotong-potong nah ini ada lagi Oh ini Hai jadi posisinya terbengkalai di sungai lu ini banyak sekali Hai jadi sini sampai sana itu bata-bata kuno yang terbengkalai mungkin di sini dulu ada sebuah petirtaan kuno ya lu jadi di bawah yang saya injaki nih ini bata-bata kuno ini cuma posisinya terpotong-potong loh ini bau besar sekali Oh ini ini tebalnya kira-kira ya 8 cm terus ini panjangnya sekitar itu 50 cm di sini Hai Hai ini airnya soger cocok buat atas ini capek-capek-capek cocok ini 300nya Hai lho dibawah ini juga bawahnya Hai bata-bata kuno nya jadi ini konon peninggalan dari kerajaan kediri ya ini karena ini tepatnya juga di kediri jadi saya ini tepatnya berada di wilayah desa gadungan Kecamatan Puncow Kabupaten Kediri Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka tuh ini bata-batanya Hai besar-besar sekali Hai coba kita lanjutkan karena disini banyak sekali Oh ini juga ada Hai ini ada tiga trio trio botol jadi mungkin ada sebuah tempat pertapaan atau tempat peribadatan ya disini dulu kera-apa ini ada bangunan kuno nya Hai nah seperti ini ini saya sambil kecek capek-capek-capek-capek saya ini berada di bawah pohon yang besar sekali lu ini pohon terbesi ya kalau nggak salah nih posisinya ternyata disini juga banyak ikan nih ikan gatul ikan dicot buahnya nah ini ada batal lagi ini sepertinya itu kuncian candi biasanya itu berada di pinggiri kuncian candi seperti ini coba kita lanjutkan jadi seperti ini ya kalau penelusuran di sungai-sungai itu harus berani kecek capek-capek-capek Hai seperti ini lu disana juga buah sekali nah ini ada lagi bata-batanya nah seperti ini cuma posisinya terpotong-potong disitu ada batu perau juga disini tuh tempatnya sepertinya itu agak menyeramkan Hai karena tempat ini jarang dijangkau oleh warga ini ya jarang ada yang kesini Hai loh ini ngelompok disini banyak sekali nih ini ngelompok jadi disini tuh bau banyak sekali batanya seumpama dikumpulkan ya mungkin patron ton mungkin loh seperti ini karena banyak sekali di sini ada sikilek kiri ngecat sikilek kiri kayaknya coba kita akan mencarinya lagi nah ini ada terowongan kuno ini sepertinya itu dam saluran air pada zaman dulu bisa jadi situ sini dulunya adalah petirtaan ini ada terowongan kuno ini nah itu ini posisinya ambles kalau di dekati posisinya ambles nah ini loh ini di situ banyak anuwe iwak cucut itu itu ngelompok disitu ya iwak cucut sama water coba kita akan mencarinya lagi loh disana juga bau banyak lagi berarti batak-batak ini itu posisinya itu ketendang air besar jadinya itu murat maret ini mungkin dulu candi kuno raksasa loh ini posisinya ajar seperti ini ini banyak yang sudah ngelumut nah ini posisinya berdunduk ini sebelah sini ini posisinya berdunduk apakah titik tengahnya di sini ya ini loh bau besar-besar ini seumpama di kerok kerotok-kerotok-kerotok ini bersih loh ini tuh bawahnya posisinya terbengkalai dan murat maret tepatnya berada di sungai nah seperti itu loh banyak sekali ini ada lagi nih ini sepertinya ya kuncian candi sepertinya itu yang berada di pinggirnya karena apa ada ini loh keperasan ini loh biasanya itu di pinggirnya candi nah ini ini ada lagi tuh ini posisinya masih utuh berada di sungai ini ternyata sampai sana ada lagi loh ini kira-kira panjangnya 200 meter ini murat maret betonnya loh sampai sana loh sampai sana murat maret ini bata-bata kuno semua loh seperti ini ini sayang sekali ya peninggalan anak moyang berantakan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati